Tolong kalau nanti mati lagi Miss call ya ke WA Kadang gak sadar misalnya Oke itu ada yang name-nya 16621 Itu hanya ikutan aja Kalau ikutan aja ya biarin Kalau itu mahasiswa kelas saya Tolong diperbaiki itu name-nya Nomor 2 dari atas 16621 Nah kita akan masuk ke limit fungsi 2 peubah Sebelumnya saya akan menjelaskan Atau review dulu sebentar Limit fungsi 1 peubah Karena di 2 peubah ini Cukup rumit sekali Coba kita lihat Kalau saya punya Sebuah fungsi Ini ya Sebuah fungsi ini Eh mana Eh kok gak bisa pindah Nah gitu ya Ini sebuah fungsi Dan Eh bentar ini pennya gak bagus Ini titik C Nilai fungsinya disini Nah kita lihat bahwa Kalau kita mengamati Sebentar ini X Ini Y Kalau kita mengamati Limit X Menuju C Dari fungsi X Itu Di semester 1 Sudah kita bahas Tutak lain adalah Mengamati Mengamati kecenderungan nilai fungsi Kecenderungan ya Kecenderungan nilai fungsi Kalau X nya mendekati C Nah mendekati C itu bisa dari Kiri C Bisa dari kanan C Gitu ya Tapi kita gak Gak tertarik dengan Nilai fungsi di C Nilai fungsi di C Ini tingginya sekian Nilai limitnya Ada kecenderungannya Ini cenderung setinggi ini Dari kiri Juga cenderung setinggi itu Nah Jadi kalau ini Tingginya kita Namakan L Ini sama dengan L gitu ya Jadi Ada konsepnya juga Limit kiri Dan limit kanan Gitu ya Nah sekarang Kalau dua peubah Bagaimana kalau dua peubah Kita lihat Kalau saya punya Fungsi dua peubah Grafiknya adalah Sebuah Permukaan Katakan disini ada Titik A, B Jadi ini A Ini B Nah kita mau Mengamati gini Limit Kalau X, Y nya Menuju titik A, B Dari fungsi dua peubah ini Oke ya Kita mau mengamati itu Kemudian Kita lihat Ya ini Kalau dihitung Katakan ini Nilai limitnya disini Gitu ya Oke Nah tapi Di fungsi dua peubah Kita lihat Mendekati A Koma B Ini Jalurnya Bisa sangat banyak Bisa Dari sini Bisa dari sini Bisa dari sini Dan gak harus garis lurus Mendekatinya Dari sini Melengkung ke sini Pokoknya mendekati A Koma B Boleh Dari sini Mendekatinya Kayak ular Boleh Mendekati A, B Jadi Di fungsi dua peubah Tidak ada konsep Limit Kiri limit Kanan Karena mendekati titik A, B Arahnya Ada berapa buah ya Arahnya Ada tak hingga buah Caranya mendekati A, B Nah cukup Nah untuk itu Saya mulai dengan Sebuah contoh Dulu Misal Oke ini Tadi udah saya sebut Jadi limit itu masalah Mengamati Kecenderungan nilai Dari Setnya Bila X, Y nya Mendekati titik A, B Nah untuk itu Saya akan mengamati Fungsi ini Yang gambar Permukaannya Seperti ini Ini saya plot Pakai Software Namanya Maple Ini Ini juga saya plot Pakai Maple Kurva ketinggiannya Atau pentak konturnya Tapi saya akan Lihat di Maple Di Maple Perintahnya cuma Gini aja Oke saya Nggak akan Jelaskan Perintah Maple Tapi saya akan Amati Permukaan ini Coba kita Lihat Sekarang Saya ingin Mengamati Kalau X, Y nya Mendekati Titik 0, 0 Itu yang di Tengah-tengah itu ya Titik 0, 0 Search Cenderung Berapa ya Search Cenderung Berapa Nah untuk itu Saya amati dulu Coba Lewat Sepanjang Sumbu X Jadi saya Lihatnya Saya toong Dari sini ya Ini sumbu X Yang di depan kita Ini sumbu X Kalau X, Y nya Mendekati Titik 0, 0 Dari X Positif Juga dari X Negatif ya Tentunya ini Kita toong Lari sini Ini dari X Negatif Menuju 0, 0 Cenderung Cenderung setnya Berapa Bentar Ini Muter-muternya Juga susah Nah Kita lihat Kalau Kita lihat Sumbu X Positif aja ya Kalau mendekati Titik 0, 0 Dari sini Maka Grafiknya Adalah Yang puncak Ini kan Nah Cenderung Setinggi 1 Kalau dari Arah X Negatif Juga sama Dari sini Dari X Negatif Eh Muternya susah Nah Dari X Negatif Cenderung setnya Setinggi ini Di permukaannya Nilai-nilainya ini Cenderung Setinggi 1 Jadi Saya punya Ini Bila X Yang menuju 0, 0 Sepanjang Sumbu X Ini nanti Saya jelaskan Belakangan Nilai ini Cenderung 1 Coba Sekarang Saya mau Ngelihat Kalau Dia Kembalikan Sumbu X Positifnya Di sini Ups Rada Susah Ini sumbu X Positif ya Ini sumbu Y Positif Kalau saya Mengamatinya Sepanjang Sumbu Y Sumbu Y Positif aja Dulu Sepanjang Sumbu Y Positif Menuju 0, 0 Karena Mau mengamati Limitnya Saat Titik limitnya 0, 0 Di sini ya Nah Berarti Grafiknya Mana Kalau sepanjang Ini Grafiknya Kita lihat Yang ini kan Yang bawah ini Nah Yang bawah ini Nilainya tuh Ini Labelnya Gak kecetak Ini harusnya Tulisannya Min 1 Cuma Coba Tuh Kalau digeser Min 1 Agak jelas Min 1 Kita lihat Kalau sepanjang Sumbu Y Positif Eh Nilai fungsinya tuh Nilainya 1 terus Di sini Kalau 1 terus Limitnya berapa Ya 1 Eh Sorry Bukan 1 Min 1 Di bawah kan Sertnya di bawah Min 1 terus Sepanjang Sumbu Y negatif Juga sama ini Sumbu Y negatif Saya puter Nah ini Min 1 terus Nah bagaimana Kalau sekarang Saya mau Ngamatinya Ini kembalikan dulu Sumbunya ke awal Kalau sekarang Saya mau ngamati Ah ini Intervalnya Saya terkecil nih Grafik ini Tadi saya Interval grafiknya Dari min 5 X nya Sampai 5 Ya Dari min 5 Salah sampai 5 Y nya Dari min 5 Sampai 5 Sekarang saya Zoom Di daerah dekat 0 Grafiknya saya Gambar dari Min 0 Min 0,5 Sampai 0,5 X nya Y nya ini Ya Saya mau lihat Gambarnya Gambarnya Polanya sama aja Kalau sepanjang Sumbu X Ketemunya Ini nilainya 1 terus Limitnya 1 Saya zoom lagi Nih Bayangkan Intervalnya Kecil sekali Di gambarnya Bentuknya Kayak gini Tetap Jadi Kalau X nya X,Y nya Mendekati 0,0 Sepanjang Sumbu X Baik dari sini Atau X negatif Cenderung Limitnya 1 Kalau Sepanjang Sumbu Y Ini Berarti Grafiknya yang ini Dan yang ini Cenderung Setnya Min 1 Nah Saya dapat Fenomen Ini Nah Kalau Seperti ini Maka Dikatakan Limitnya Tidak ada Jadi Dia Nggak cenderung Menuju Satu nilai Kalau Menuju Satu nilai Dari arah Mana pun Harus Satu nilai Ini Dari Dua arah Aja Sepanjang Sumbu X Dan Sumbu Y Hasilnya Udah beda Nah Limitnya Nggak ada Oke Kalau tadi Kan saya Ngamatinya Pakai grafik Yang bisa Diputer-puter Kalau di Kertas Atau di Slide Jadi kan Nggak bisa Diputer-puter Nah Cara lain Mengamatin Limit Yaitu Digambar Peta Konturnya Coba Ini Peta konturnya Dari fungsi Tadi Ini Peta konturnya Gini Sepanjang Sumbu X Ini ada Label Satu Artinya Sepanjang Sepanjang Sumbu X Satu Ini artinya Ingat Mengenai Kurva Ketinggian Ini adalah Kumpulan Titik-titik Yang Nilai Setnya Satu Jadi Semua Titik Yang Warnanya Ini Biru Muda Nilai Setnya Satu Jadi Kalau Sepanjang Sumbu X Menuju Nol Nol Berapa Nilai Setnya Satu Terus Meskipun Di Nol Nol Nggak ada Nilainya Kemudian Kalau kita Lihat Sepanjang Sumbu Y Ini Nilai Setnya Min Satu Terus Jadi Limitnya Cenderung Berapa Satu T-1 Kalau Yang Hijau Ini Sepanjang Garis Y Sama Dengan X Itu Adalah Kurva Ketinggian Dengan Nilai Set Atau K Nol Jadi Kalau Sepanjang Ini Nilai Setnya Nol Terus Limitnya Nol Nah Beda-beda Dikatakan Limitnya Tidak Ada Oke Kalau yang Kanan Sama Cuma Daerah Ini Saya Zoom Interval Lihat Saya Bikin Kecil Sekali X Antara Ini Sampai Ini Y Antara Ini Tetap Kecenderungannya Tidak Berubah Oke Saya Balik Kesini Nah Jadi Ini Sepanjang Garis Y Sama X Cuma Masa Kalau ada Soal Limit Ini Kita Harus Ngegambar Dulu Petah Konturnya Ini Kan Lama Ngegambar Ini Nggak Sebentar Ngegambar Ini Lebih Rumit Lagi Nah Kita Akan Pakai Hitungan Tentunya Boleh Pakai Kontur Tapi Rumit Nggak Keburu Nanti Saat Ujian Oke Sampai Situ Dulu Saya Mau Nanya Sena Paham Nggak Yang Udah Disampaikan Paham Pak Itu Yang 16621 Siapa Tolong Ngaku Nggak Apa-apa Dari Kelas Lain Kalau Mau Ikutan Saya Pengen Tahu Aja 16621 Itu Siapa Ada Di Zoom Manusianya Nggak Ada Halo Ngaku Nggak Apa-apa Boleh Ikut Kelas Ini Mau Disusupi Yang Lain Juga Boleh Bebas Aja Saya Cuma Saya Pengen Tahu Aja Ada Yang Tahu Nggak Alian Hartono Mana Paham Tidak Yang Saya Sampaikan Paham Mbak Nada Paham Mbak Yang Sulawesi Tersia Wa Ode Mana Wa Ode Nggak Masuk Wa Ode 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 Kelas Ini Bukannya Duh Pak Lesa Ada Tiga Kelas Tiara 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 Paham Tidak Tiara Paham Pak Kalau ada yang Nggak Paham Yang Disampaikan Atau Maksudnya Apa sih Itu Kalimat Tadi Itu Tolong Ditanya Saya Kurang Paham Yang Di Kelima Tiga Pak Yang Y Sama Dengan X Ini Kita Lihat Dari Kurva Ketinggian Ini Kurva Ketinggian Sudah Dibikinin Jadi Kurva Ketinggian Sudah Anggap Betul Kita Lihat Halus Ini Intinya Mau Mendekati Titik Mau Mendekati Titik 0 0 Sepanjang Garis Y Sama Dengan X Yang Hijau Sepanjang Y Sama Dengan X Kan Boleh Kan Saya Mendekati 0 0 Sepanjang Ini Kita Lihat Ini Yang Hijau Ini Set Selalu 0 Jadi Limitnya Berapa Ya 0 Coba Gambar Tiga Dimensinya Gimana Gambar Tiga Dimensinya Kita Bayangkan Ini Sumbu Y Positif Ini X Positif Y Sama Dengan X Kira-kira Garis Di Sini Di Bidang XY Di Bidang XY Nah Di Bidang Ini Nilai Set Yang Di Permukaan Ini Yang Warna Merah Biru Biru Muda Itu Kan Set Nol Terus Jadi Kalau Sepanjang Ini Didekatinya Berapa Set Karena Set Nol Terus Ya Limitnya Nol Gitu Bisa Dipahami Yang Nanya Ya Ininya Mungkin Kalian Bersanya Dari Mana Harus Dibikin Dulu Sepanjang Ini Nanti Nilainya Lain Lagi Sepanjang Ini Lain Lagi Ini Saya Pakai Data Dari Sini Untuk Nyimpulkan Ini Oke Yang Penting Sekarang Yang Penting Sebentar Saya Suka Kecepatan Oh Satu Lagi Sebelum Sebelum Yang Penting Tadi Perhatikan Tetap Grafik Dari Ini Nah Ini Kalian Perlunya Mengingat Bentuk Permukaan Di ruang Yang Udah Dibahas Di Gambar Gambar Permukaan Ruang Itu Supaya Ini Set Sama Dengan Ini Supaya Cepat Gambarnya Paraboloida Bukan Paraboloida Ini Paraboloida Coba Secara Intuitif Kalau X Y Menuju 0 0 Ini Mau Melihat Limit 0 0 Menuju 0 0 Cenderung Sama Nilai Set 0 Coba Lihat Peta Konturnya Peta Konturnya Kalau Digambar Gini Kalau Setnya Satu Ini Lingkaran Jari-jari Satu Setnya Lima Lingkaran Jari-jari Akar Lima Jadi Bupa Lingkaran Lingkaran Bisa Dibayangkan Juga Kalau Permukaan Ini Kita Potong Dengan Set Sama Dengan K Potong Bidang Set Sama K Lingkaran Potongan Nah Sekarang Kita Lihat Saya Mau Mengamati X Y Menuju 0 0 Jalurnya Mana Ambil Dulu Sembarang Jalur Kita Lihat Jalurnya Banyak Kalau Saya Mendekati 0 0 Melewati Jalur Ini Kita Lihat Nilai Set Senderung Berapa Sampai Titik Ini Lebih Jelas Sampai Titik Ini Set Set Berapa Coba Tolong Dijawab Kalau Sampai Titik Ini Set Berapa Ada Ada yang Jawab Tolong Yang Tau Satu Bukan Satu Kenapa Kenapa Satu Ada Satu Yang di Kanan Atas Ini Kurva Ketinggian Dengan Nilai K Satu Disini Ada Labelnya Sampai Sini Nilainya 0,75 Set Sampai Sini X X Sampai Sampai Sini Set 0,5 Terus Sampai Sini Makin Kecil Ini Sudah Saya Tulis Lagi Angkanya Tapi Kita Lihat Nilai Set Nanti Menuju 0 Karena Yang Yang Di Dalam Itu Lingkaran Jari Jari 0 Kalau Lewat Jalur Ini Sama Juga Set Disini Satu 0,75 0,5 0,25 Makin Kecil Set Menuju 0 Lewat Yang Ini Sama Lewat Yang Ini Sama Nilai Set Menuju 0 Yang Seperti Ini Limit Yaitu Ada Yaitu 0 Karena Lewat Jalur Manapun Nilai Set Cenderung Menuju 0 Nah Sebentar Saya suka Cepatan Ngomongnya Pada Tiap Jalur Amati Kecenderungan Nilainya Udah Tadi Menuju 0 Apakah Tiap Jalur Memberikan Kecenderungan Nilai Fungsi Yang Sama Iya Asal Menuju 0 Jalur Manapun Set Makin Lama Makin Kecil Karena Lihat Dari Kurva Ketinggian Nah Dikatakan Dikatakan Kalau Setiap Jalur Memberikan Kecenderungan Nilai Set Yang Sama Nah Itu Adalah Limit Disini Limit 0 Gitu Ya Bila X Y Menuju 0 0 Nah Sekarang Coba Kita Lihat Begini Jadi Kalau Untuk Menunjukkan Limit Fungsi Dua Peubah Ini Ada Berarti Saya Harus Membuktikan Kalau Diambil Pada Jalur Manapun Hasilnya Sama Gitu Ya Kalau Limitnya Ada Dan Itu Tidak Mungkin Dilakukan Oleh Manusia Gak Tau Kalau Amasetan Kenapa Karena Jalurnya Ini kan Taki Gak Banyak Mau Kita Periksa Semua Jalurnya Gak Hanya Garis Lurus Boleh Boleh Bengkok Bengkok Kesini Dari Sini Mau Kesini Dulu Baru Menuju Sini Dari Sini Boleh Kita Gak Mungkin Memeriksa Semua Jalur Karena Jalurnya Ada Taki Gak Buah Banyaknya Yang Menuju 0 0 Ini Aja Baru Digambar 5 Yang Biru Masih Banyak Jalurnya Jadi Ingat Menunjukkan Limitnya Ada Tidak Pakai Jalur Jalur Kalau Kita Ambil Satu Jalur Ambil Satu Jalur Lain Nilai Limitnya Sama Gak Bisa Menyimpulkan Limitnya Betul Betul Ada Karena Harus Semua Jalur Dan Itu Gak Mungkin Jadi Satu Menunjukkan Limit Sebuah Fungsi Dua Peubah Ada Tidak Boleh Pakai Jalur Jalur Satu Lagi Yang Berarti Kalau Menunjukkan Fungsi Dua Peubah Limitnya Tidak Ada Cukup Diambil Dua Buah Jalur Mana Jalurnya Pilih Supaya Nilai Limitnya Berbeda Jadi Sepanjang Sumbu X Sepanjang Sumbu Y Bukan Fungsi Yang sebelumnya Hasil Limitnya Beda Kalau Beda Berarti Limitnya Tidak Ada Kadang Kadang Kita Ngambil Satu Jalur Misalkan Sepanjang Sumbu X Atau Sepanjang Y Sama Dengan X Eh Ketemu Limitnya Sama Kalau Sial Kita Belum Bisa Nyumpulkan Ambil Jalur Lain Eh Sama Lagi Wah Celaka Cari Jalur Lain Lagi Kemudian Eh Limitnya Beda Nah Bahagia Kita Berarti Ada Dua jalur Yang Nilai Limitnya Beda Berarti Limitnya Tidak Ada Yang Celaka Kalau Kita Ngambil Jalur A Jalur B Jalur C Jalur D Jalur E Sama Terus Dapatnya Kemungkinan Memang Limitnya Ada Tapi Tidak Boleh Disimpulkan Dari Jalur Jalur Tadi Harus Dihitung Oke Begitu Kita Lihat Sekarang Contoh Ini Saya Nggak Akan Bahas Epsilon Deltanya Sudahlah Nanti Kalian Mabok Oncom Di Mahasiswa Matematik Juga Tingkat Dua Baru Dibahas Benar-benar Secara Secara Apa Istilah Inggrisnya Regress Secara Lengkap Secara Benar Termaham Nah Kita Lihat Sekarang Contoh 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 Saja Dua Tadi Caranya Kalau Menunjukkan Limitnya Ada Nggak Boleh Pakai Jalur Jalur Gimana Menunjukannya Harus Dioperasikan Kayak Kita Hitung Limit Fungsi Satu Perubah Ya Boleh Pakai Kalau Bisa Pakai Apit Apit Kalau Bisa Ada Yang Dicoret Dicoret Pokoknya Dihitung Kalau Menunjukkan Tidak Ada Nah Baru Pakai Jalur Jalur Cukup Dua Jalur Nilai Limitnya Beda Oke Kita Lihat Yang Nomor Ini Dulu Eh Nggak Ada Sialan Ya Yaudah Saya Hitung Diklik Klik Nggak Ada Oke Kita Lihat Sebentar Mana Ah Sudah Oke Periksa Kalau Periksa Ini Menyulitkan Kita Kira-kira Limitnya Ada Atau Enggak Kita Lihat Kalau ada Limit Coba Substitusikan Masalah Enggak Oh Masalah Nol Per Nol Nol Per Nol Mau pakai Lopital Enggak Bisa Dua Peubah Enggak Ada Lopital Lihat Lihat Ini Bisa Difaktorkan Ada Yang Bisa Dicoret Jadi Saya Hitung Sama Dengan Limit X Y Menuju 2,2 Kalau Nanti Ternyata Masalah Juga Kita Coba Mungkin Limit Memang Nggak Ada Karena Periksa Yang Saya Periksa Yang Bisa Dicoret Tambah Y Dibagi X Min Y Ini Bisa Dicoret Dilimit Nggak Ada Masalah Ini Kok Jadi Nol Ngarang Sebentar Dua Nggak Ada Masalah Masukkan Aja Empat Limit Lagi Lagi Yang Ini Moga Keluar Harus Nulis Nulis Capek Eh Baik Dia Keluar Coba Kita Lihat Ini Periksa Wah Ini Kayaknya Nggak ada Yang Bisa Dicoret Masalah Nggak Masalah Penyebutnya Nol Pembilangnya Ini Coba Saya Akan Coba Hitung Ini Bentuknya Kalau Disubstitusi Tiga Per Nol Nah Kalau Bentuknya Bilangan Dibagi Nol Bentar 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 Saya Ada yang Lupa Kalau Bentuknya Tiga Bagi Nol Kemungkinan Plus Tak hingga Atau Min Tak hingga Harus Dilihat Tandanya Kalau Tandanya Bisa Plus Bisa Min Ya Nggak Ada Karena Nggak Menuju Satu Harga Tapi Saya Coba Periksa Kita Lihat Gini Saya Amati Ini Titik Titik Yang Ada Di Dalam Cakram Jari Jari Satu Kenapa Boleh Jadi Saya Batasi Ini Karena Kan Masalahnya Limit Itu X Y Menuju 0 0 Kalau Menuju 0 0 Boleh Aja Yang Disini Udah Nggak Saya Lihat Yang Di Luar Lihat Aja Yang Udah Dekat Yang Jaraknya Satu Kesini Jaraknya Kurang Dari Satu Berada Di Dalam Lingkaran Ini Alasannya Kenapa Boleh Daerahnya Saya Batasi Ini Karena Kita Melihat Kecenderungan Kalau Titik X X Y Menuju 0 0 Nah Kalau Di Dalam Cakram Ini Kita Lihat Ada Yang Istimewa Apa Ini Paling Gede 1 X Y Paling Gede 1 Kali 1 Jadi Ini Semua Titik Yang Berada Di Cakram Warna Krem Ini 3 Min X Min X Y Selalu Positif Betul Ini Paling Gede 1 Ini Paling Gede 1 Kali 1 Jadi 3 Dikurangi 1 Kurangi 1 Masih Positif Nah Kalau yang ini Jelas Positif Yang ini Positif Yang ininya Selalu Positif Jadi Ini Bentuknya 3 Per 0 Tapi Dua Duanya Positif Maka Limitnya Tak Hingga Ini Kalau grafik Ini Digambar Ini Saya Pakai Software Kita Kalau Mau Menggambar Sendiri Manual Gak Bisa Mungkin Seperti Ini Jadi Ini Kayak Cerobong Yang Makin Lama Makin Sempit Ke Atas Ini Lingkarannya Makin Kecil Terus Begitu Rada Susah Ini Kan Gak Dicoret Gak Apa Tapi Sayang Hitungnya Dioperasikan Dilihat Oh Plus Tapi Enggak Mabok Pokoknya Limit Sampai Situ Marisa Masih Ngikuti Krek Marisa Bingung Dia Saya Kurang Paham Hah Kurang Paham Oke Saya Krop Saya Krop dulu Supaya Saya Desain Nulis Dan Saya Tanya Secara Bertahap Bentar Ini Kok Jadi Gajah Nah Gini Kita Mau Memeriksa Limit Ini Ya Kalau Saya Substitusikan Titiknya Ini Menjadi Pembilangnya Nol Penyebutnya Juga Nol Eh Enggak Sorry Pembilangnya Tiga Penyebutnya Nol Paham ya Baris ini Paham Kali siapa yang nanya Sekarang Sekarang Kita Mau Mengamati Eh Jangan Ijo Eh Gak Mau dipindah Ke Hitam Ah Bada Ngaco Nih Ya Berarti Keluar Ijo Tepat Gak Apa-apa Kita Mau Mengamati Titik X Y Menuju 0,0 Menuju 0,0 Kan banyak Jalurnya tuh Bisa situ Bisa lengkung Bisa melengkung Di sana Menuju 0,0 Nah Karena Mau Mengamati Ini Saya Batasi Mengamatinya Di dalam Cakram aja Jari-jari Satu Ini yang krem Saya Disini ya Gak mau pindah Lihat tadi Drawingnya Mau pindah Benar Kayaknya Diklik Sama mouse Pindah Mungkin Gak Bandal Bisa Oke Jadi Mengamati X Menuju 0 Hanya Saya Amati Untuk Titik-titik Yang ada Di cakram Ini Di dalam Lingkaran Ini Itu Boleh Kenapa Kan Menuju 0,0 Yang disini Enggak penting Yang di luarnya Yang penting Yang dekat Ke 0,0 Gitu Paham itu Bahwa Boleh Belum Belum Yang ini Enak Paham Nah Sekarang Kita lihat Kalau Titik Titik X,Y Pasangan X,Y Berada Di dalam Cakram Ini Maka Kita lihat Nilai Ini Nilai 3 Min X Min X Y Dia Selalu Positif Kenapa Karena Paling Gede X Satu Y Nya Juga Satu Tiga Dikurangi Satu Dikurangi Satu Dia Masih Positif Jadi Ini Enggak Mungkin Negatif Paham Enggak Enak Paham Enggak Ini Enggak Mungkin Negatif Kalau Misalnya X Nya Diisi Bilangan Negatif Boleh Gak Boleh Malah Makin Positif Ini Nanti Kalau X Pilih Negatif X Negatif Y Positif Ini Lebih Gede Lagi Yang Tadi Yang Saya Bilang Sebelumnya Yang Ekstrim Kalau Ini Negatif Ini Negatif Seluruhnya Masih Positif Jadi Ini Selalu Positif Betul Kalau Ini Jelas Bentuk Kuadrat Selalu Positif Nah Seperti Di Semester Lalu Kadu Ada Limit Bentuknya Bilangan Dibagi Nol Tapi Ini Selalu Positif Ini Selalu Positif Maka Hasilnya Plus Taki Enggak Gitu Oke Udah Bisa Dicerna Sekarang Bisa Terima kasih Pak Bentar Saya mau Keluar dulu Dari Warnock Masuk Lagi Supaya Bisa Ganti Warna Nanti Kalau Nulis Suka Nacok Sekarang Bisa Ganti Warna Enggak Tuh Bisa Kalau Saya Kalau ada Error Kayak Gitu Biasanya Diminimize Saja Habis Buka Lagi Oh Diminimize Ya Nanti Kalau ada Error Saya Tulis Minimize Gitu Ya Oke 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 Nanti kita coba Oke Yang ketiga Coba kita lihat Ini 345 Sebenarnya Limitnya Yang Gak Ada Ini tadi Limitnya Yang Ada Oke 345 Kita Lihat Eh Ini 0 Ini 0 0 Kalau 0 Nggak Tahu Nggak Bisa Pakai Lopital Juga Karena Dua Peubah Coba Saya Bisa Coret Ini Faktorkan Coret Bentuknya Ini Menjadi 1 Per 0 Bilangan Dibagi 0 Tetapi Yang Bawahnya Kan Bisa Positif Bisa Negatif Meskipun Kita Batasi Cakram Kayak Tadi Di Dalam Lingkaran Jari-jari Satu Tetap Ini Bisa Positif Bisa Negatif Jadi Dugaannya Limitnya Nggak Ada Nggak Menuju Satu Nilai Karena 1 Per 0 0 Ini Tapi Bisa Positif Bisa Negatif Nah Untuk Itu Kalau Mau Menunjukkan Jadi Saya Nebak Limitnya Nggak Ada Karena Bisa Plus Taki Engga Bisa Min Taki Engga Coba Saya Tebak Eh Bukan Sekarang Saya Akan Menunjukkan Limitnya Nggak Ada Kalau Menunjukkan Limitnya Nggak Ada Kita Ambil Jalur Karena Kalau Sudah Diambil Jalur Jadi Gampang Oke Kita Lihat dulu Ini Menuju Paling Gampang Jalurnya Sumbu X Sumbu Y Sepanjang Sumbu X Kita Hitung Limitnya Sepanjang Sumbu Y Kita Hitung Harapannya Limitnya Beda Kalau Sudah Beda Ya Sudah Bahagia Kita Coba Kita Hitung Nah Sepanjang Sumbu X Kalau Ternyata Sama Ya Sial Kita Harus Nyari Lagi Jalur Lain Supaya Beda Tapi Kalau Memang Limitnya Ada Ambil Jalur Yang Manapun Akan Sama Terus Tapi Nggak Boleh Nyimpulkan Dari Jalur Jalur Tadi Karena Jalurnya Ada Taki Nggak Buah Banyak Kalau Sama Terus Kita Nggak Boleh Pake Jalur Sepanjang Sumbu X Kalau Sepanjang Sumbu X Berarti Y Selalu 0 Jadi Itu Memudahkan Kalau Udah Ngambil Jalur Y Selalu 0 Ini Belum Saya Limitkan Limitnya Belum Diitung Baru Menyederhanakan Fungsinya Aja Ini Eh Sorry Sebenarnya Satu langkah Lagi Ini Sama Dengan Ih Nggak Bisa Nulis Biasa Limit Susah Nulis Ini Seper X Kuadrat Ini Harusnya Limit X Menuju 0 0 Seper X Kuadrat Nah Seper X Kuadrat Kita Lihat Bilangan Dibagi 0 Dan Yang Bawah Selalu Positif Yang Atas Selalu Positif Jadi Plus Tak Hingga Kalau Yang Ini Nggak Bisa Satu Dibagi 0 Ininya Bisa Positif Bisa Negatif Ya Belum Bisa Disimpulkan Kalau Ini Udah Bisa Seper X Kuadrat Pasti Plus Tak Hingga Sepanjang Sumbu Y Kalau Sepanjang Sumbu Y Berarti X 0 Kita Lihat X 0 Saya Masukkan X 0 Jadi Fungsinya Tinggal 1 Per Min Y Kuadrat Atas Atasnya Bilangan Bukan 0 Bawahnya 0 Dan Selalu Negatif Ini Selalu Negatif Min Y Kuadrat Jadi Limitnya Bilangan Bagi 0 Tapi Ini Seluruh Negatif Min Tak Hingga Bahagia Kalau Sudah Ada Dua Jalur Menghasilkan Limit Beda Berarti Limitnya Tidak Ada Begitu Ya 16621 Eh Siapa Itu Tolong Ngomong Atau Itu Ibu Ibu Orang Tua Mahasiswa Yang Ikutan Jadi Gak berani Ngomong Gak Boleh Boleh Ibu Bapaknya Mau ikutan Silahkan Mengkuliah Lagi Asal Dari Luar Itebek Silahkan Ada Siapapun Yang Mau Ikutan Kuliah Ini Asal Jangan Jadi Joki Aja Kalau Ujian Mana Tadi Nomor Tiga Sekarang Nomor Empat Nomor Empat Coba Saya Jalankan Dulu Manual Periksa Periksa Eh 16621 Kalau Tidak Menjawab Nanti Saya Keluarkan Halo Halo Tolong Menjawab Gimana Ya Hah Udah Dia Rimok Nggak Menjawab Sudah Saya Keluarkan Aja Nah Periksa Limit Ini Nggak Ada Yang Bisa Dicoretkan Ya Nah Kalau Periksa Ini Ada Susah Saya Permudah Soalnya Tunjukkan Bahwa Limit Ini Tidak Ada Nah Bagaimana Menunjukkan Limit Tidak Ada Kembali Ambil Jalur Jalurnya Mana Jalurnya Pokoknya Harus Melalui 0 0 Oh Ya Sedikit Catatan Kalau Ditanyanya Bukan 0 0 Misalkan 1 2 Misalkan Ini 1 2 Kalian Jangan Bilang Nanti Periksa Sepanjang Sumbu X Nggak Boleh Sepanjang Sumbu X Kan Nggak Mendekati Ini Kalian Nanti Periksanya Harus Sepanjang Misalkan Garis Y Sama Dengan 2 Atau Sepanjang Garis X Sama Dengan 1 Pokoknya Melalui Ini Atau Sepanjang Garis Ini Y Sama Dengan 2 X Jadi Jangan Selalu Sepanjang Sumbu X Sumbu Y Oke Nah Kita Lihat Saya Kembalikan Soalnya Kesemula Sepanjang Sumbu X Sepanjang Sumbu X Berarti Y Ini Sama 0 Limit X Y Menjudul 0 0 Ini Sama Dengan K 0 0 Y 0 Jadi X Kali 0 Dibagi X Kuadrat Ditambah 0 Kuadrat Pangkat 2 Saya Belum Hitung Limitnya Fungsinya Mau saya Sederhanakan Dulu Ini Menjadi 0 Dibagi X Pangkat 4 Saya Belum Hitung Limitnya Baru Saya Sederhanakan Dulu Fungsinya 0 Dibagi X Pangkat 4 Selalu Fungsi 0 Nah Fungsi 0 Konstanta Limitnya Baru Saya Hitung Limit Konstanta Adalah Ini Sekarang Saya Coba Sepanjang Sumbu Y Sepanjang Sumbu Y Berarti X 0 K Sama Dengan Limit X Y Menuju 0 0 Kembali Masukkan Kesini Sekarang X 0 Jadi 0 Kali Y Dibagi X 0 0 0 2 Ditambah Y 2 Sama Dengan Limit X Y Menuju 0 0 0 0 Dibagi Y Pangkat 4 Belum Saya Hitung Limitnya Baru Fungsinya Saya Sederhanakan Jadi Fungsi 0 0 Dibagi Y Pangkat 4 0 0 Sama Dengan Limit Dari Konstanta 0 Sial Sama Kalau Sama Jangan Nyimpulkan Limitnya 0 Tidak Boleh Itu Jadi Ya Sial Karena Ini Sudah Saya Ganti Soalnya Tunjukkan Limit Ini Tidak Ada Berarti Harus Cari Jalur Yang Nilai Limitnya Beda Cari Lagi Yang Lain Saya Balik Sini Saya Periksa Sepanjang Garis Ini Boleh Enggak Boleh Karena Garis Ini Melalui 0 0 Jadi Harus Jalurnya Yang Melewati 0 0 Oke Sepanjang X Sama Dengan Y Jadi X Diganti Dengan Y X Ganti Dengan Y Ini Menjadi Y Kuadrat X Ganti Dengan Y Menjadi Ini Sederhanakan Dulu Nah Ini Bilangan Dibagi 0 Selalu Pembilangnya Positif Penyebutnya Selalu Positif Pantas 2 Jadi Plus Tak Hingga Nah Udah Beres Satu Jalur Yang Ini Satu Jalur Lagi Ambil Aja Misalkan Yang Ini Kan Beda Ini 0 Sedangkan Disini Plus Tak Hingga Berarti Limitnya Gak Ada Nah Tapi Karena Di slide Ini Saya Gak Menggunakan Yang Ini Saya Buka Lagi Satu Laginya Sepanjang X Min Y Diambil Diitung Lagi X Diganti Min Y Hitung 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 Ini Bilangan Dibagi 0 Ini Negatif Yang bawah Selalu Positif Jadi Min Taki Engga Nah Ini Limitnya Tidak Ada Bisa Satu Contoh Lagi Yang Lebih Susah Lagi Periksa Limit Ini Oke Kita Periksa Nah Ini Juga Limitnya Gak Ada Udah Dikasih Tahu Aja Gak Ada Jadi Periksa Jadi Gak Harus Meriksa Tunjukkan Limitnya Gak Ada Harus Cari Dua Jalur Yang Limitnya Beda Coba Ambil Sepanjang Sumbu X Dulu Boleh Enggak Boleh Karena Melalui 0 0 Sumbu X Oke Kalau Sepanjang Sumbu X Y 0 Y 0 Y 0 Fungsi Ini Saya Sederhanakan Pembilangnya 0 Penyebutnya X Pangkat 4 Jadi 0 Dibagi X Pangkat 4 Ya 0 Baru Dihitung Limitnya 0 Sepanjang Sumbu Y Sepanjang Sumbu Y Berarti X 0 X 0 Yang ada X 0 Pembilang 0 Penyebut Y Y Y 0 Dibagi Y Y Y Y 0 Belum Dilimitkan 0 Dilimitkan Konstanta 0 Sial Belum Berhasil Harapannya Beda Coba Sekarang Saya Ambil Umum Sepanjang Garis Lurus Yang Manapun Yang melalui 0 Garis Lurusnya Mana Yaitu Ini Ini kan Mewakili Semua Garis Y Sama Dengan X Y Sama Dengan 2 X Y Sama Dengan Min 5 X Y Sama Dengan Min 3 X Y Sama Dengan 100 X Semua Ini Garis Lurus Yang melalui 0 0 Di luar Sumbu X Dan Sumbu Y Karena Ini Udah Diuji Jadi Kalau M Nol Y Sama Dengan 0 Y Sama Dengan 0 Itu Sumbu X Tapi Nggak Usah Tadi Udah Diuji Sendiri Oke Nah Kembali Kita ganti Y Dengan MX Disini Ganti Y Dengan MX Ini MX Setengah 2 Hitung Nah Kita lihat Pembilangnya Berapa Pembilangnya 0 Ya Limitnya Saya dihitung Limitnya Dimasukkan M Kali 0 0 Penyebutnya 0 Ditambah M Kuadrat Nggak 0 Karena M Bukan 0 Jadi 0 Dibagi M Kuadrat Hasil Limitnya Ya 0 Sial Jadi Sepanjang Garis Lurus Manapun Didekati Limitnya Selalu 0 Kalau Gitu Gimana Ya Jangan Garis Lurus Sepanjang Parabola Dicoba Silahkan Nanti Sepanjang Parabola 0 Juga Padahal Ini Baru Satu Parabola Ya Kita Coba Aja Sepanjang Parabola Jadi Ganti Y Dengan X Kuadrat Y Diganti X Kuadrat Ini Menjadi Ini Eh Ini Bisa Dicoret Limitnya Setengah Bahagia Sekali Dapatlah Dua Jalur Yang Ini Dengan Salah Satu Dari Ini Limitnya Beda Jadi Limitnya Tidak Ada Nah Nanti Di Ujian Akan Dibatasi Yang Kalau Diperiksanya Pakai Garis Lurus Dan Parabola Jadi Tidak Mungkin Yang Dikasih Soal Limitnya Tidak Ada Harus Diperiksa Sepanjang Garis Lurus Sepanjang Parabola Hasilnya Sama Terus Harus Pakai Pangkat Tiga Tidak Mungkin Apalagi Sepanjang Y Sama Dengan Sin X Boleh Juga Dia Melalui 0-0 Tidak Akan Yang Serumit Biasanya Hanya Garis Lurus Dan Parabola Untuk Menunjukkan Limitnya Tidak Ada Kalau Memang Lewat Garis Lurus Lewat Parabola Hasilnya Sama Kemungkinan Memang Limitnya Ada Diberikannya Nanti Soalnya Nah Lumayan Coba Faliha Paham Ada Yang Mau nanya Silahkan Disini Nanya Pak Kalau Misalnya Sudah Pake Jalur Jalur Itu Kan Nanti Variablenya Jadi Satu Lewang Antara X Y Betul Tujuannya Itu Itu Berarti Udah Bisa Pake Lopital Bisa Bisa Kalau Nanti Ketemu Bentuk 0 Per 0 Bisa Pake Lopital Pinter Wah Ode Tadi Kamu Awal Dipanggian Belum Ada Saya Tadi Ketiduran Pupas Jam Fisika Kamu Tadi Masuk Jam Berapa Disini Jam Setengah Sepuluh Disana kan Indonesia Timur Masa Jam 12 Tidur Jam 11 Tidur Di Bandung Sekarang Oh Di Bandung Oke Begitu Tolong Kalau ada Yang mau Tanya Limit Pak Izin Nanya Pak Untuk Tadi Yang Grafik Pertama Yang Grafik Gak ada Limitnya Pak Oh Sebentar Yang Mana Itu Yang Ini Yang Awal Sekali Ya Itu Kayaknya Harusnya Ada Kontur Nol Lagi Apa Yang Itu Kayaknya Buat Garis Konturnya Yang Tinggi Nol Kayaknya Ada Dua Harusnya Yang Sama Nol Ya Y Sama Min X Ya betul Yang ini Nggak Dilabelin Oh Terima kasih Pak Memang Ada Dua Betul Betul Cuma Nggak Dilabelin Oke Itu Limitnya Jadi Soalnya Selalu Menunjukkan Limitnya Ada Atau Limitnya Nggak Ada Pakai Jalur Kalau Nggak Ada Oke Sebentar Saya Mau Lihat Ke Bawah Oh Ada Konsep Yang Menyebalkan Nanti Saya Akan Skip Akan Saya Jelaskan Teknisnya Aja Karena Mulai Limit Kekontinuan Nanti Mengenai Keterdiferensialan Itu Diferensial Itu kan Apa Rasanya Turunan Itu Ada Sesuatu Yang Teorinya Mau Diberikan Pun Yang Ngajar Itu Saya Kalau Di Tingkat Dua Juga Nggak Bisa Lose Nggak Bisa Enak Karena Ada Hal-hal Yang Terlalu Rumit Jadi Nanti 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 Saya Skip Apalagi Ini Untung Ngajar Mahasiswa Teknik Teoritisnya Nggak Terlalu Diperlukan Kalau Ngajar Yang Matematik Mau Nggak Mau Harus Karena Nanti Dipakai Lagi Konsep Yang Di Atas Lagi Oke Bentar Bentar Kita Pause Dua 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 Menit Nah Berikutnya Kita Membahas Kekontinuan Coba Review Dulu Sedikit Di Fungsi Satu Peubah Mungkin Ada Yang Lupa Mungkin Juga Masih Ingat Kita Lihat Kalau Saya Punya Grafik Seperti Ini Di Sini Lubang Aja Itu Ya Ini Titik C Nilai Fungsinya Ada Disini Ini Katakan Tingginya M Ini Tingginya P Sama Dengan Fx Ini X Ini Sumbu Y Nah Kita Lihat Bahwa Disini Sudah Dipahami Di Kalkulus Semester Lalu Bahwa Limit X Mendekati C Dari Fx Itu Nilainya Adalah P Cenderung Setinggi P Tetapi Kalau Dihitung Nilai Fungsinya Di C Setinggi M Dan Di Fungsi Satu Peubah Kita Sudah Bahas Bahwa Kalau Fungsi Continue Maka Limit Dan Nilai Fungsi Harus Sama Jadi Harus Disini Gitu Ya Jadi Harus Disitu Harus Pe Dan Ini Implikasinya Apa Terhadap Grafik Grafiknya Terlihat Menyambung Nyambung Kalau Yang Sebelumnya Itu Yang Sebelumnya Ini Ya Kayak Orang Pacaran Gitu Ini Yang Cowok Ini Yang Cewek Datang Eh Disini Dikasih Jurang Pemisah Sama Mertua Calon Mertua Gitu Ya Kalau Yang Ini Ya Udah Boleh Ada Jalan Bisa Nyerang Oke Ya Begitu Nah Di Dua Peubah Sama Cuma Gambarnya Di Permukaan Jadi Saya Gambar Contohnya Fungsi Yang Kontinu Gitu Ya Paling Gak Bisa Gambar Nah Disini Ada Titik A B Ya X Sebesar A Y Sebesar B A Ini B Kemudian Nilai Fungsinya Saya Tarik Nah Disini Katakan Nilai Fungsinya Ini Katakan Setinggi L Jadi Fungsi Dua Peubah Itu Kalau Continue Maka Limit X Y Menuju A B S F X Dua Peubah Dengan Nilai Fungsinya Di titik A B Nilai Fungsinya Harus Sama Sama Kalau Kalau Tidak Sama Misalkan Disini Nilai Fungsinya Bukan Sekian Nih Lubang Nah Itu Tidak Continue Jadi Grafiknya Menyambung Disitu Oke Itu Fungsi Dua Ingat Dikatakan Ini F Continue Di Kalau Continue Ingat Ini Definisinya A B Continue Continue Di A B Ini Juga Continue Di C Jadi Continue Di mana Di Titik Yang Merupakan Daerah Definisinya Oke Balik Ke Slide Jadi Saya Buka Dari Sini Fungsi Dua Peubah Ini Disebut Continue Di Nilai Limitnya Harus Ada Nilai Fungsinya Di Titik AB Harus Ada Dan Sama Nilai Limit Sama Dengan Nilai Fungsi Begitu Nah Dari Situ Maka Diturunkan Sifat-sifat Kekontinuan Yang Tidak Kita Buktikan Disini Yaitu Kalau Saya Punya Dua Fungsi Yang Continue Di Titik AB Maka Hasil Tambahnya Hasil Kurang Hasil Kali Hasil Bagi Juga Continue Tentunya Yang Terakhir Ini Siaratnya Nilai Fungsi G Di Titik AB Tidak Boleh 0 Kalau G AB 0 Ya Pasti Tidak Continue Karena Tidak Punya Nilai Di Titik Itu Jadi Selama Penyebutnya Tidak 0 Maka Hasil Ini Semua Continue Kemudian Polinom Dua Peubah Polinom Dua Peubah Seperti Ini Jadi Pangkat Pangkatnya Bulat Semua Ini Yang Pangkatnya Satu Hanya Muncul X Dan Y Yang Pangkatnya Dua Ada X Kuadrat Ada Y Kuadrat Ada X Y Ini Empat Suku Yang Pangkatnya Tiga Dan Seterusnya Itu Namanya Polinom Dua Peubah Dan Dia Continue Di Seluruh R2 R2 Pasangan X Y Semua Pasangan X Y Dimana X Dan Y Bilangan Real Kemudian Temannya Si Polinom Yaitu Polinom Bagi Polinom Namanya Fungsi Rasional Polinom Bagi Polinom Dua Peubah Fungsi Rasional Dua Peubah Continue Di Seluruh Daerah Definisinya Kenapa Nggak Disebut Continue Di R2 Karena Polinom Bagi Polinom Penyebutnya Bisa Nol Nah Yang Menyebabkan Penyebutnya Nol Titiknya Nggak Dimasukkan Gitu Ya Kenapa Ada yang Mulanya Atau Ada yang Ngorok Gitu Tadi Kemudian Fungsi Komposisi Saya akan Jelaskan Dulu Kalo Komposisi Aduh Jamnya Udah Jam segini Tapi Keburu lah Kelas ini Maha Dipercepat Juga Biasanya Mantap Tadi Komposisi Gini Coba Perhatikan Kalo Saya Punya Fungsi FX Dan Fungsi Dua Peubah GXY Mungkinkah Kita Membangun Komposisi F Dengan G Atau G Dengan F Coba Kita Lihat Disini Saya Gambar Tiga Buah Combro Sudah Makan Combro Belum Di Bandung Combro Belum Pernah Dengar Combro Aduh Combro Itu singkatan Dari Oncom Di Jerok Di Jerok Itu Bahasa Sunda Di Dalam Oncom Ada Di Dalam Jadi Combro Tapi Harus Suka Pedas Saya Termasuk Yang Gak Suka Pedas Aduh Combro Kapitol Paling Enak Di Bandung Tapi Mahal Tiga Ribu Berapa Lima Ribu Enak Sekali Digoreng Oncom Digoreng Pakai Apa ya Tepungnya Apa Nggak Tahu Terigu Nanti Beli Combro Kamu Kalau Ke Bandung Belum Makan Combro Rugi Oke Katakan Ini Fungsinya Saya Kerja Fungsi F Dulu Lalu Fungsi G Kalau Fungsi F Dulu Berarti Kalau Saya Komposisikan Dia Bentuknya G O F Nah Disini Satu Peubah X Satu Peubah F Kan Satu Peubah Hasilnya Kalau Ada Titik A Ini F A Satu Bilangan Real Nggak Bisa Dihitung Oleh Fungsi G Nggak Bisa Karena G Kan Harus Dua Variable Komposisinya Jadi G Of Tidak Bisa Jadi Kalau Mau Dihitung G Of Juga Bisa Ini Hasilnya Nggak Bisa Karena Sama Sama Dengan G Dari FX Nah G Nggak Bisa Satu Peubah Ini Harus Ada Dua Variable Nya G Dua Peubah Nggak Bisa Komposisinya Oke Untuk Itu Saya Hapus Push 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 Nah Sekarang Kalau kerjanya G Dulu Baru Fungsi F Berarti Kalau G Dulu Dari Awal Ada Titik Dua Peubah Dihitung Oleh Fungsi G Hasilnya Nilai Fungsi G Atau Setnya Di Sini Oke Bisa Nggak masalah Ini dihitung Ini kan Satu Buah Bilangan Real Bisa Dihitung oleh F Ya bisa Kan Hanya Perlu Satu Variable Ini F Dari G AB G AB Itu Bilangan Udah Disitu Pilih Oke Oke Jadi Kalau ada Fungsi Gini Yang bisa Dikomposisikan Adalah F OG Fungsi Dua Peubah Kerja Duluan Yang Isinya Sama Dengan F Dari G X Y Nah Gitu Oke Karena GX Y Hasilnya Bilangan Bilangan Dihitung Dihitung Lagi Sama F Oke Sebentar Ini Saya tulis Kesini Supaya Enggak Enggak Oke F Dari G X Y Oke Bisa Dihitung Nah Enak Kenapa Enak Berarti Pak Nanti F Nya Cuma Punya X Awalnya Berarti Setelah Dihiniin Dia nanti Punya Dua nilai Berarti F Nya Punya X Sama Y Gitu Enggak Satu Bilangan Riyok Karena Ini Ini A B Dihitung Oleh Fungsi G Hasilnya Satu Buah Bilangan Riyok Misalkan G Nya Itu Sama Dengan X Kwadrat Tambah Y Kwadrat F Nya Satu Variable Misalkan Sin X Komposisinya Apa F OG Sama Dengan F Dari G X Sama Dengan F Dari G Nya Itu X Kwadrat Tambah Y Kwadrat Dihitung Oleh fungsi F Di Sin Sin X Kwadrat Tambah Y Kwadrat Satu nilai Hasil Fungsinya Nah Sekarang Kekontinuannya THM-nya Mengatakan THM-nya Mengatakan Bahwa Bila G Kontinu Kontinu Di mana Di daerah Definisinya Di A B Apa Artinya Limit Fungsi G Dan nilai Fungsi G Di titik AB Sama Kemudian Yang F Dan F Kontinu Kontinu F Ini kan Dari sini Ke sini Jadi Di daerah Definisinya Kalau Kontinu Harus yang ada Di sini Kontinu Di Titik Hasil Ini Ingat Ini Titik Bilangan Nilai Satu nilai Maka Komposisinya Dari sini Kesini Langsung Ini yang Mana Tadi G Kerja dulu Jadi F O G Maka Komposisinya F O G F O G Maka Dua Variable Karena G Kerja Duluan Itu Kontinu Dimana F O G Mana Dari Definisinya Yang ini Di A Koma B Begitu Yang Penting Disini Kalau Kontinu Dikomposisikan Dengan Kontinu Hasilnya Kontinu Tetapi Mana Yang Bisa Dikomposisikan Dapat Dilihat F O G Bisa G O F Tidak Bisa Oke Ini Saya Menjelaskan Satu Kalimat Ini Jadi G G B F F F F Di G AB Kalau Dibacakan Ini Gimana Gak Kebayang Kok Jadi G AB Tapi Kalau Lewat Gambar kan jelas, ini AB oleh fungsi G dihitung, jadi satu bilangan, fungsi F continue di bilangan ini fungsi F continue di G, AB oke, jadi meskipun ada slide-nya setiap dosen punya corak masing-masing untuk menjelaskan ya, kalau dosennya cuma membaca slide ada kan beberapa kuliah dosen cuma membaca slide, itu entah di matematik, di fisika atau di kimia, ya enggak paham itu kalau dibaca gini saya juga, kalau enggak gambarannya terpatek di otak saya ya pusing baca gini jadi slide itu satu halaman bisa aja sampai 15 menit juga jelasin kalau baca ya cepat nah, jelaskan kekontinuan ini saya akan jelaskan lewat tulisan eh, lewat manual, ditulis manual semua juga lewat tulisan saya itu kalau ngomong kurang kurang farsi bahasa indonesianya ini sih gara-gara guru saya dari SD kasih nilai 5 pelajaran bahasa indonesia 5-5 nanti naik kelas 6 dulu mah 3 bulan sekali itu rapor 5-5 6 kasihan mungkin dulu kelas 1 SD saya mau diturunkan ke kelas 0 sama gurunya udah pusing mungkin gurunya kasihan juga ibu saya dulu dipanggil sering seminggu mungkin 2-3 kali dipanggil gara-garanya apa ibu guru nulis di papan yang lain menyatet saya mah diem aja ngelamun gurunya banyak hei wansoma kamu kenapa gak nyalin saya jawabnya capek bu jadi dia mau marah juga susah orang capek tadi aja kasihan ibu saya dipanggil tapi untung naik kelas juga gak jadi dibalikin kelas 0 oke dulu ibu saya tuh rajin sekali ngawasin saya waktu SD saya kalau pulang SD dulu biasanya main sampai sore mumpet dari ibu saya tapi begitu SD di openin dipaksa lah boleh dikatakan belajarannya dipaksa SMP saya udah lepas gitu ya gak usah diawasin lagi zaman dulu mah gak ada lesson harus rajin sendiri oke ngelantur gak apa-apa pengalaman gitu ya saya SMP SMA udah lepas tapi saya belajar sendiri selesai kekontinuan fungsi ini nah ini kita anggap sebagai komposisi kita lihat saya ini komposisi fungsi kos dengan fungsi yang ini dalam kurung yaitu fungsi polinom derajat 2 kan ya jadi saya sebut apa ini udah pake F saya pake yang lain G itu yang dalam kurung dua peubah ada X, Y nya kemudian saya sebut fungsi H satu lagi sama dengan kos X dan kita lihat dan kita lihat bahwa F, X, Y tak lain adalah komposisi dari H G X, Y ya kalau dihitungkan H dari ini sama dengan kos dari itu ya sama dengan H komposisi G X, Y variable nah kita mau memiksa kekontinuannya ini jelas G kontinu di seluruh R2 karena apa? karena polinom dua peubah polinom dua peubah bahasa Indonesia lima aja jadi tulisannya kayak gini lah sekarang TTKI susah ya jaman saya mah bahasa Indonesia gampang wah kalau kuliah TTKI saya bisa nggak lulus H juga kontinu di R ingat ya karena ya fungsi kos fungsi trigonometri trigonometri udah dikenali matematik 1A tak menurut termusnya maka HOG yang sama dengan FXY ya kontinu dimana di R atau di R2 kita lihat HOG domainnya harus dua peubah karena G kerja duluan di R2 begitu kecepatan kalau ada yang mau ditanyakan silahkan kalau tidak ini penjelasannya udah nggak usah ya udah kemudian ini saya akan menjelaskan selintas aja fungsi dua peubah disebut continue di suatu subset dari R2 kalau tadi hanya continue di titik AB apa artinya continue di sebuah himpunan dia harus continue di setiap titik pada himpunan ini gimana kalau ada batasnya kan kekontinuan itu menyangkut limit limitnya hanya dilihat dari sebelah dalamnya aja nggak akan keluar soal kayak gini gimana mengamati limit dari sebelah dalamnya aja oh nggak tahu tergantung bentuk soal nggak ada rumus umum tapi intinya kalau continue di suatu himpunan continue di semua titik pada himpunan tersebut gitu aja nah kalau saya punya fungsi dua peubah kemudian saya hitung turunan parsial keduanya yang bagian ini Fxy turun ke X kemudian turun ke Y yang ini turun ke Y kemudian turun ke X kalau masing-masing fungsi ini continue pada suatu himpunan buka tertentu maka nilai ini akan sama waktu kita membahas turunan parsial kedua itu fungsinya bagus kalau diamati kita ngitung ini dan ngitung ini hasilnya sama tapi nggak semua fungsi ada fungsi yang jelek nanti ininya beda oke itu ke kontinuan nah satu lagi ini yang menyebalkan menerangkannya juga menyebalkan gitu ya saya akan terangkannya sebentar saya ngintip dulu notasinya oh oke pakai titik P oke saya akan jelaskannya selintas aja yang perlunya aja kita punya waktu masih ya 10-15 menit cukup lah coba kita lihat dulu kalau fungsi satu peubah FX kemudian kita bisa bikinkan menjadi deret Taylor di sekitar titik X sama dengan P ya saya mau titiknya X sama atau X sama A F A kalau masih inget tambah F aksen A A nya tertentu ya eh sorry satu faktorial A nya titik tertentu fungsinya diberikan misalnya apa tangan X itu mau kita uraikan gini moga-moga ini masih ingat nah sekarang kalau saya punya fungsi dua peubah ini saya akan melompat aja lompat tinggi buk gitu lompat ke maka urayannya itu berbentuk seperti ini dua peubah mirip ini F P disana A disini P untuk bedain sebenarnya mau pakai A lagi juga gak apa-apa tapi P nya ini dua peubah jadi sorry saya sebut dulu ada fungsi dua peubah kemudian P ini titik A koma B karena dua peubah nah maka F X Y yang ditulis sebagai mirip ini F P dua peubah ya ini F P itu sebenarnya F ini A koma B saya singkat ini P F ditambah nah kalau disini ini kan turunan pertama kalau fungsi dua peubah apa turunannya kita udah mengenal di depan ada turunan parsial terhadap X ada turunan parsial terhadap Y nah kalau disini namanya yang turunan kayak di satu peubah ini itu namanya sebuah saya gak ceritakan asal-usulnya sebuah faktor notasinya ini dikalikan yang kayak gininya dimana kan dua peubah dia faktor X min A Y min B eh bukan X min A X min oh ya betul Y min B ditambah suku ini gak usah suku keduanya nah apa ini ini dibaca grad atau gradien dari F di titik P isinya apa ngitungnya gimana grad F kalau di titik sembarang itu isinya tinggal ngejajarin turunan parsial ke X sorry di titik X Y koma turunan parsial ke Y di titik X Y jadi kalau grad F di titik P P itu AB ya tinggal diganti angka aja ini turunan parsialnya diganti titik P ya titik A koma B gitu nah ini dinamakan gradien dari F orang ini jangankan saya dosen lain pun interpretasi turunan fungsi dua peubah itu yang mana ada yang mengatakan turunan fungsi dua peubah itu ya ini karena mirip dengan turunan ini urayan taylernya tapi ada yang mengatakan bukan ini mah bukan turunan fungsi dua peubah turunan fungsi dua peubah mah nanti bab selanjutnya setelah ini nih turunan berarah nah tapi pokoknya namanya apapun itu beda-beda pendapatnya ya yang penting bahwa yang ini namanya faktor gradien dari F mau dinamakan turunan boleh tapi yang ini juga turunan parsial turunan juga jadi turunannya tuh ada beberapa macam di fungsi dua peubah oke ya oke begitu ceritanya kenapa ini saya munculkan kalau cuma begini karena ini nanti banyak dipakai ke belakangnya sangat banyak dipakai oke saya balik ke sini oke ini udah jangan lihat notasi ini pakai aja yang dari saya ini kalau lihat notasi ini kalian bingung harus ngikuti dari depan kenapa pakai faktor segala oke nah faktor gradien yang penting ini jadi ini boleh kalian skip nanti eh gak bisa nyoret sih ini boleh kalian skip yang halaman sebelumnya juga boleh boleh kalian skip lihat lihat slide saya aja ya nih boleh sekalian skip nah yang ini penting sifat-sifat gradien grad dari F tambah G kalau ada dua fungsi tinggal jumlah masing-masingnya oh ya sifat-sifat gini kalau bentuknya teratur tuh kalian gak usah nginap-ingat kalau gak teratur baru perlu diingat misalkan matrix matrix A kali B dengan B kali A itu beda kalau ternyata komutatif ya udah biarin nanti pakai tinggal langsung aja ini teratur ya gampang lah konstanta kali F gradiennya konstantanya bisa keluar gradien dari perkalian kayak ngitung turunan turunan ini tapi ini sekarang gradien namanya tuh gradien ini kali ini ditambah ini tetap kali gradien yang kedua oh ya grad ini isinya tadi saya lupa menekankan vektor ya kenapa gak pakai panah gitu karena udah konvensi standar di matematik yang namanya grad itu pasti vektor jadi ini vektor kali vektor ya hasilnya hilangan seluruhnya ini oke nah oke ini udah lah gak usah kalau FX continue di lingkungan ini sebenarnya parsial pertamanya continue maka terdiferensialkan ini saya biasanya mengingatnya gini aja kan grad itu isinya ini FX dan FY nah kalau ininya continue ininya continue berarti gradnya ada gradnya ada berarti terdiferensialkan nah ini turunannya ada ini gradnya fungsinya terdiferensialkan nah udah gak usah ini skip aja oke ini jika fungsi F terdiferensial di P maka FX continue udah gak terlalu perlu yang sangat perlunya menghitung grad gimana kemudian sifat-sifat grad nanti kita pakai ini begitu ya kalau nanti ini ternyata muncul di tutorial akan saya review lagi oke hari ini kita sampai situ dulu ini agak gak enak ya yang bagian ini lompat gitu saya karena kalau mau teori bisa setengah jam lebih dan buat kalian gak perlulah yang teknik ngapain oke saya stop dulu rekamannya selamat menikmati selamat menikmati